Yang pemirsa warga PAU menuntut ganti rugi lahan Nurkolbi, Sugiyonoh, dan Tasripa akibat eksploitasi penyerobotan lahan yang dilakukan perusahaan tambang batubara PT Anugra Cambi Kualindo. Warga menghadang seluruh angkutan yang bersumber dari PT AJC sampai adanya penyelesaian ganti rugi. PT Anugra Cambi Kualindo yang dinilai dalam operasional kawasan tambang batubara banyak menuek konflik. Akibatnya disinyalir tidak sedikit lahan warga yang dijadikan aktivitas tambang. Aktivitas PT AJC yang terus melakukan pengerukan batubara di atas lahan milik Nurkolbi, Sugiyonoh, dan Tasripa yang berdomesili di Kecamatan PAU. Akibatnya warga melakukan penghadangan angkutan operasional batubara yang bersumber dari PT AJC. Sugirman beserta warga lainnya melakukan blokade jalan angkutan batubara yang bersumber dari PT AJC Di Kejawatan Mandi Angin, konflik lahan penyerobotan terjadi telah lama hingga tidak ada penyelesaian dari perusahaan. Sugirman sebagai korlap aksi telah beberapa kali mengadakan pertemuan yang dipasilitasi pemerintah Sarulangun namun tidak menemukan titik terang. Jadinya harap pemerintah dan DPRD serius dalam menyikapi konflik penyerobotan lahan oleh perusahaan PT AJC. Sebelumnya ada penyelesaian, Sugiman dan warga lainnya akan terus melakukan penyertopan angkutan batubara bersumber dari PT AJC. Yang pertama kali Pak kami menuntut keadilan lahan Ibu Nurkolbi. Selama 10 bulan itu batu yang diangkut itu dari lahan yang bermasalah dengan Ibu Nurkolbi. Itu kan surut pernyataan sudah ada, anak terinya sudah mengakui bahwa itu punya ibunya. Saat menjual ibunya tidak mengetahui. Kebun kari tunggul Ibu Tad Seripah dilakukan perusahaan. Kebun yang sudah punya sertifikat. Laporan kami sudah masuk di Kapolres Rolangun. Sudah digelar perkara itu bahwa itu benar-benar melanggar pidana. Kebun Pak Sugiono. Itu kan 25 hektare baru dibebaskan 22 hektare, 3 hektare sudah dikuasai penipuan di dalam penjualan itu. Penggelapan 3 hektare. Sementara Sugiono dan Tasripa korban lahan miliknya yang diserobot perusahaan, hingga sampai saat ini tidak ada etikat perusahaan. Untuk melakukan penyelesaian atas lahan miliknya yang dirusak, dan diserobot perusahaan tambang batu bara milik PT. ACC. Tanah saya kan semuanya kan 25,67. Sudah diambil dari saya itu yang sudah dijual 9,2. Masih 16,1. Setelah itu saya jual lagi dengan PT. SAS waktu dahulu, itu 13,3. Jadi masih sekitar kurang lebih 3 hektare lebih. Situ lagi, poda aku dibobol. Motor aku dirusakin. Sama kami? Apa, aku harus dikusur. Lewat situ nggak boleh. Lewat di kebun kita. Ya, minta dikenti lah. Sementara Padlan Holik, anggota DPRD politisi PKS menyikapi, akan membuat pansus di DPRD dan menyurati PT. AJC untuk melakukan penyelesaian konflik yang berkepanjangan. Selamat Riyadi, Cek TV, Pelaporkan.